Halo Halo selamat datang di rumah kopi institut Hai hari ini kita akan membahas materi tes karyawan dari tes karyawan ini perlu apa tidak ya perlu jadi setiap Hai bulan itu pasti ada tes karyawan dan setiap minggu itu pasti ada training bahkan ada yang setiap hari Nah setelah kita ada training mereka otomatis kita juga akan mengetes mereka jadi ada training dan tes training setiap minggu bahkan tes itu setiap minggu juga ada di sini kita tes akan setiap bulan aja ya supaya tidak mengganggu psikolog Hai dan tidak mengganggu ini eh beban dari kita tesnya itu setiap bulan jadi misalkan ini tahunnya 2021 Hai lalu namanya Budi Hai sebatan barista hari Januari ini kita tes tesnya beraneka macam ya mulai dari tes praktek Hai teori sampai Hai operasional atau simulasi jadi kalau kita tes dia minggu pertama itu adalah teori minggu kedua praktek minggu ketiga Hai simulasi dan minggu keempat matematika misalkan atau hitung-hitungan nanti kita bisa evaluasi di sini ya sebut aja selama di tes Budi ini nilainya 70wati 80 nanti bulan berikutnya Budi mengalami perkembangan 80 sedangkan wati mengalami penurunan nah sampai satu tahun nah seperti itu jadi setelah itu kita total-total nilainya dibagi 12 angkang terketemu 75 dan wati mengalami penurunan 50 nah hasilnya bagaimana apakah ada perpanjangan kontrak atau tidak atau kita cari karyawan baru jadi eh ya namanya juga karyawan harus berkompetisi harus bersaing tidak hanya usaha atau bisnis saja tapi kalian juga harus bersaing kompeten supaya eh hasil yang didapat itu memaksimalkan sebuah perusahaan untuk berkembang untuk maju tapi kalau hasilnya buruk ya kita harus ganti pegawai yang lebih baik kinerjanya mungkin lebih fresh supaya perusahaan itu bisa semakin maju Hai itu untuk form tes karyawan jika ada pertanyaan bisa hubungi WhatsApp kami dan sampai ketemu di video berikutnya Hai terima kasih sekian Hai 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 지금까지 selanjutnya berikutnya terima kasih Terima kasih.